Sampai hari ini, sampai data KPU hilang hari ini, itu memang PSI belum sampai 4%. Tapi jikalau ternyata nanti hasil akhirnya melebihi 4%, artinya harus ada penjelasan secara statistik. Fenomena apakah ini gitu? Tapi bahwa penjelasan ada kaisang efek juga nggak terjawab? Terjawab dong. Peningkatan suara yang meningkat yang tadi disampaikan? Kaisang efek itu means kekuasaan efek kan? Kita tuh nggak bisa melepaskan kondisi di mana Kaisang adalah putra presiden. Iya, tapi kan penjelasan dari teman-teman PSI bahwa karena memang Mas Kaisang dikenal banyak orang sehingga banyak orang memilih PSI. Coba, ada nggak data yang menunjukkan elektabilitas Kaisang? Nggak kan, Kaisang kan baru masuk di bulan September. Kaisang efeknya karena dia anak presiden? Iya, udah pasti gitu. Nah, begitu kita melihat lanskap pemilu 2024 subbagiannya ada PSI. Lu menilai pemilu kita di 2024 ini gimana, Pak? Ajaib, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan sultan di channel youtube inla.com. Kali ini obrolan sultan kedatangan tim. Wah, ini sebetulnya ketua BMUI tahun 2000 sekian ya. Gue lupa, kita langsung tanya aja. Langsung bangsa ya, Pak Mujab. Baru di julah. Baru di julah. Gue tuh mau nyebut 2013, kayaknya takut Tuhan dan salah. Nggak, 2013 gue nggak tanpa masuknya, Bos. Emang gue kelihatan setua itu ya? Oh, enggak sih. Sehat, sehat. Terima kasih Pak Mujab yang ditengah kesibukannya. Dan tadi baru pulang dari Semarang, Persib langsung datang ke sini. Pak Mujab, gue langsung to the point. Pembahasan kita mengenai ada hasil rekapitulasi suara yang sungguh mengejutkan. Disambut dengan cuitan lu yang beredar luas di sosial media mengenai perolehan suara partai politik PSI. Dan glora sebenarnya. Dan glora sebenarnya. Gue mau coba denger penjelasan dari lu, itu fenomena apa sebetulnya bang? Secara motivasi ya, gue sebenarnya kalau jujur-jujurnya itu iseng. Jadi, sorry banget nih buat teman-teman PSI itu gue sebenarnya iseng banget. Jadi, kan dalam setelah tanggal 14 kemarin tuh, kita suka iseng kan? Buka prosentase partai, cek. Misal teman-teman kita yang nyalek itu pada dapat suara berapa. Yang orang-orang yang kita kenal, tokoh-tokoh yang kita kenal, lain sebagainya gitu. Di saat keisengan itu tuh, dalam memori gue, PSI itu 2%. Oke. 2 sekian persen lah. 2,9 kalau nggak salah deh terakhir. Terus kemudian, di pagi itu, tiba-tiba PSI udah nyampe 3, sekian persen gitu. Akhirnya, di tanggal 1 Maret, itu gue coba bikin catatan timestamp aja sih sebenarnya tanpa ada analisa yang ngejelimet dan lain sebagainya. Gue cuma memberikan catatan per waktu gitu. 17.00, kemudian dibandingkan dengan 19.00, ternyata ada kenaikan 19.000 suara hanya dari 110 TPS. Kalau kita pakai matematika bodoh gitu ya. 19.500 dibagi 110, artinya ada 170-an suara per TPS. Per TPS. Yang kalau pakai logika sederhana, 1 TPS itu biasanya 300. Itu pun kalau partisipasinya 100%. Artinya hebat banget, bos. Ini yang harus kita pelajari dari PSI. Dia bisa menguasanya 110 TPS dengan 170 suara per TPS. Artinya akan ada sekitar 60%. Berarti kalau kemudian pakai logika sederhana dan di banyak quick count juga sebetulnya kan kita bisa melihat bahwa kok ada gap antara apa yang ditampilkan pada quick count dengan hasil hari ini. Itu apakah menunjukkan keanehan mobilisasi tertentu atau apa bang? Ya akhirnya gue juga coba untuk mengkompilasikan hasil quick count dari banyak lembaga survei. Kemudian gue bikin rata-ratanya. Pun kalau kita masukkan margin error itu kurang lebih 1%. Kan margin error itu tuh bergantung sama samplingnya kan. Kalau samplingnya di atas 2000 sekian, kalau nggak salah tuh margin errornya 1%. Pun kalau ditambah 1%, ya hasilnya nggak nyampe 4% juga gitu. 3,9%. Sampai hari ini, sampai data KPU hilang hari ini. Itu memang PSI belum sampai 4%. Tapi jikalau ternyata nanti hasil akhirnya melebihi 4%, artinya harus ada penjelasan secara statistik. Fenomena apakah ini gitu. Gue nggak bilang ini curang dan seterusnya, ini silakan nanti mekanisme yang konstitusional lah. Yang membuktikan ini curang atau tidak. Tetapi secara logika sederhana lagi, ini artinya kan ada satu fenomena statistik yang luar biasa nih. Bisa-bisanya nih dalam hasil quick count yang gue orang yang percaya quick count gitu. Jadi kalau ada orang-orang pro PSI yang bilang, wah ini orang-orang yang ngomentarin PSI itu orang-orang yang dulunya nggak percaya quick count pas pilih press. Enggak, gue sangat percaya quick count gitu. Dan bahkan, gue kan dulunya jubir Ganjar Mahfud ya. Oke. Dalam beberapa kesempatan gue juga udah menyampaikan bahwa, ya selamat buat para Bogie Brand yang sudah menang versi quick count. Karena quick count itu bagaimanapun adalah metode yang sahih dan ilmiah untuk menunjukkan atau memprediksi hasil pemilu gitu. Sehingga, kalau misal kita lihat hasil quick count, plus minus 1% yang argumentasi yang selalu digulirkan oleh jubir-jubir PSI kan, kita harus lihat plus 1%. Kan margin of error tuh plus minus. Jangan dilihat yang plus doang, pun kalau plus doang. Jadi rata-rata hasil quick count dari banyak lembaga survei, dari indikator, dari carta, you name it lah. Itu angkanya di rata-rata 2,7 sekian persen. Kalau kita mau ngambil yang paling tinggi tuh, kalau nggak salah tuh carta politika 2,95%. Kalau plusnya 1%, itu pun masih 3,95%. Angka PSI per hari ini sebelum hilang itu 3,13%. Sebelum hilang? Sebelum hilang. Kita nggak tahu. Pas muncul lagi. Pas muncul lagi akan meledak atau meledek gitu. Tapi wajar nggak sih kalau kemudian ini kan banyak respon yang dijawab oleh beberapa politisi di PSI yang boleh-boleh lihat ya. Ini kok kayak ada ketakutan kalau PSI lolos, kayak mentalitas orang tua ini takut ada yang anak-anak muda ini mendobrak sesuatu dan lain-lain sebagainya. Atau gimana bang? Ya apa yang mau didobrak gitu. Kan kalau kita bicara soal rekam jejak ya, PSI itu akan galak kalau jadi oposisi. Sekarang kan PSI tidak akan menjadi oposisi. Ketika di DKI, itu dilakukan. Dan ketika panis. Oke. Ketika panis. Dilakukan dengan sangat garangan. Begitu ganti PJ Gubernur, ya senyap gitu. Entah itu memang benar-benar senyap atau memang strategi medianya nggak berjalan dengan baik dan seterusnya. Pasti ada penjelasan dibalik itu. Tapi posisi sekarang adalah PSI, Partai Pendukung Pemerintah. Terpilih versi quick count gitu. Jadi apa yang perlu ditakutkan itu satu. Karena dari rekam jejak, PSI itu akan bagus, akan garang ketika bersikap sebagai oposisi. Tapi bahwa penjelasan ada kaisang efek juga nggak terjawab? Terjawab dong. Peningkatan suara yang meningkat yang terjelaskan. Kaisang efek itu means kekuasaan efek kan? Oh oke. Bukan elektoralnya. Maksud gue kita tuh nggak bisa melepaskan kondisi di mana kaisang adalah putra presiden. Iya tapi kan penjelasan dari teman-teman PSI bahwa karena memang mas kaisang dikenal banyak orang sehingga banyak orang memilih PSI. Coba. Ada nggak data yang nunjukkan elektabilitas kaisang? Nggak kan? Kaisang kan baru masuk di bulan September. Kaisang efeknya karena dia anak presiden. Iya udah pasti gitu. Dan maksud gue PSI juga secara jentel menyatakan bahwa mengklaim ya. Bukan menyatakan, mengklaim bahwa PSI adalah partai presiden gitu. Dengan pada saat fase pemilu kan setiap 100-200 meter tuh ada foto si caleg di daerah tersebut. Ada kaisang dan kemudian Pak Jokowi. Di situ kan menunjukkan bahwa secara sadar dan kemudian terukur PSI memang menunjukkan dirinya sebagai partai yang memang menggunakan citra. Setidaknya citra deh. Kalau misal tidak mau ditutup menggunakan kekuasaan ya. Tapi ya... Agak naif ya guys. Ya gue lihat sih ya gimana pun ada efek kekuasaan yang bermain gitu. Dan gue membantu salah satu partai juga ya untuk di legislatif gitu. Dan ketika gue turun ke lapangan ya memang realitanya begitu gitu. Banyak-banyak penggunaan aparat dan lain sebagainya gitu. Jadi bahkan ada joke sih nih bos. Balihonya PSI itu jauh lebih banyak daripada kader PSI-nya sih. Jadi banyak kan sepanduknya daripada orangnya gitu. Iya, iya. Gitu. Setiap berapa 200 meter gitu. Dan kabarnya itu menggunakan aparat dan seterusnya. Benar atau tidaknya silahkan nanti dibuktikan di mekanisme yang konstitusional gitu. Padahal kan kalau kita bicara spektasi bahwa jargon utamanya partai anak muda. Kemudian membawa semangat anak muda. Kalau melihat kemudian tingkah laku partai politik tindakannya seperti ini. Apa yang kemudian ada di imajinasi lu bang? Gue pemilih PSI 2019. Dan kita ketemu di Kopdar. Kita ketemu di salah satu Kopdar PSI. Dan secara profesional ya waktu itu gue bukan kader partai. Tapi gue di hire untuk membantu PSI Jakarta pada saat itu. Dan kita kenal banyak orang-orang PSI. Kenal banyak gitu. Dan gue salah satu orang yang membuat mekanisme bagaimana pengawasan partai ke fraksi. Di DKI Jakarta gitu. Yang menghasilkan salah satu anggota fraksinya itu dipecat. Bisa dilihat nanti ada beritanya lah ya. Ada beritanya. Jadi PSI itu bukan partai yang asing juga bagi gue. Dan gue termasuk orang yang pernah menitipkan harapannya pada PSI. Harapan gue terhadap PSI sebagai partai anak muda. Kemudian dengan semangat anti korupsi. Intoleransi dan seterusnya dan seterusnya gitu. Ketika berjalannya waktu. Gue dan gue termasuk percaya bahwa partai itu juga harus ideologis. Oke. Tadi kan di belakang layar kita bicara soal pragmatisme dan kemudian ideologis. PSI itu membungkus pragmatisme yang dia tonjolkan selama ini. Dia kan ideologisasi gitu. Dengan Jokowiisme. Ketika gue coba cari penjelasan apa itu Jokowiisme yang muncul cuma artikel di Kompas.id gitu. Artinya opini seseorang. Arti gak ada blueprint yang clear. Gak ada. Lu bicara soal Marxisme. Pemikiran Marx gitu-gitu. Liberalisme. Bahkan Thatcherisme yang Margaret Thatcher sama Reganisme. Itu ada penjelasan secara ilmiah bagaimana pemikiran-pemikiran itu terejawatakan dalam satu kebijakan gitu. Sedangkan ketika lu bicara soal Jokowiisme, apa sih manifestasi kebijakan yang akhirnya ditonjolkan oleh PSI selain menjual sosok dari Pak Jokowi itu sendiri gitu. Dan itu bahaya dari pengkultusan Toko adalah ketumpulan dari partai politik sebagai penyimbang saluran aspirasi kita dalam menajamkan proses demokrasi kita. Ya ketika, ya gue anggaplah ini kalau kata anak Twitter, pemerintahan yang akan berlanjur sekarang itu Pak Jokowi pakai second account lah. Ya kan? Dengan posisi PSI sebagai let's say ini kemungkinannya adalah dia lolos gitu. Jadi akan menjadi... Potensi di lolos? Akan dilakukan segala cara untuk meloloskan. Jadi dengan pragmatisme yang dibungkus ideologisasi Jokowiisme, ini enggak akan menghasilkan apa-apa kecuali puja-puji aja terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan... Fungsi mitra kritisnya, apa yang dilakukan terhadap Pak Anies DKI, enggak akan dilakukan. Enggak akan dilakukan. Bahkan nih misal Pak Jokowi dengan PDIP pun ada dinamikanya kan akhirnya kan. Dalam berbagai macam kebijakan. Artinya pengkultusan Jokowi itu tidak dilakukan oleh... Partai politik, oke. PDI sebagai partai politik utama. Karena PDI udah ada kultus lainnya yaitu Soekarno kan. Dan itu clear, ada blueprint yang manifestasi. Ada blueprint, ideologisasi, pemikiran, dan seterusnya-seterusnya gitu. Sedangkan ya sekarang, gue justru menantang nih untuk rekan-rekan dari PSI. Jadi ketika menjelaskan Jokowi-isme ya silahkan ditunjukkan apa sih yang menjadi dasar pemikiran filosofis. Kemudian manifestasi kebijakan kan seperti apa. Sehingga generasi mendatang juga bisa belajar bahwa Jokowi-isme itu bukan cuma sekedar pengkultusan terhadap sosok. Karena ya sosok kan pasti ada flow-nya, ada minus-nya, dan seterusnya-seterusnya gitu. Nah, tapi kan ini bukan kasuistik ya Bang. Gue mau menanyakan PSI ini bukan satu peristiwa yang dia berdiri sendiri. Ini kan ada serangkaian peristiwa dari banyaknya keanehan-keanehan yang dinilai publik. Kok rasa-rasanya baru pemilu sekarang ini terjadi? Nah, begitu kita melihat lanskap pemilu 2024, sebagiannya ada PSI. Lu menilai pemilu kita di 2024 ini gimana Bang? Ajaib, Bos. Ajaib. Sebenarnya ini satu-satu praktek demokrasi yang sangat advance ya. Bahwa negara kita tuh udah menerapkan universal suffrage dimana semua orang yang dalam usia tertentu, ya 17 tahun ke atas tuh punya hak pilih. Ya, terus kemudian one man, one foot ya. Atau biar gak di-iniin sama SJW, one person, one foot. Artinya, ini bahasa kasarnya ya. Satu orang tukang becak sama satu profesor tuh punya hak suara yang sama gitu. Itu menurut saya adalah satu bentuk kemajuan dari demokrasi kita gitu. Memandang bahwa setiap orang tuh punya hak yang sama terhadap proses demokrasi. Secara prosedur? Secara prosedur. Kemudian, secara substansi ya, gue melihat pelaksanaan demokrasi kita tuh gak cenderung lebih baik gitu. Misalnya, dalam satu rekap iseng yang gue lakukan itu bahasa adalah si rekap. Yang akhirnya, dari tweet itu, kalau teman-teman semua lihat di reply-an, kan banyak orang yang akhirnya nge-reply. Oh, ternyata yang di-upload sekian, terus kemudian yang tertulis di si rekap itu sekian. Itu kan sebenarnya bukan satu teknologi yang super canggih ya, bos ya, soal si rekap itu kan. Tapi, itu aja udah menimbulkan masalah. Dan solusinya adalah, yang hari ini dilakukan oleh KPU, menghapus akses itu terhadap publik. Padahal itu adalah satu-satunya sumber informasi publik yang bisa diakses oleh publik untuk mengetahui progres pemilu. Tapi bukan biasa human error gitu, Bang? Ya, itu kan pernah-pernah, fase perbaikan itu kan pernah dilakukan. Jadi, sempat stop tuh di, kalau gak salah seminggu yang lalu, itu sempat stop. Dan bahkan, rekaputulasi tingkat kecamatan tuh di beberapa daerah, itu juga sempat ditangguhkan. Gue gak tau ada apa ya, ada apa dibalik itu semua. Tetapi, ketika human error, oke lah kita malumi dan seterusnya, tapi ketika akses itu akhirnya dibatasi, kita sebagai masyarakat yang ikut voting, itu gak tau lagi sumber informasinya seperti apa. Dan berhak mempertanyakan juga. Berhak mempertanyakan. Kalau misalnya jawabannya, yaudah ikutin aja proses rekapitulasi di masing-masing level gitu. Aksesnya tuh gak seterbuka itu gitu. Lu untuk bisa masuk rekapitulasi misal kecamatan kabupaten, lu harus punya surat mandat lah, apa dan sebagainya untuk bisa masuk ke situ. Dan itu pun hanya cuplikan kecil dari fenomena suara nasional. Sedangkan melalui si rekap itu, yang awalnya adalah inisiatif yang sangat bagus, Terus kita bisa tau secara nasional itu seperti apa, dan bahkan kita bisa iseng gitu untuk ngecek misal kita punya teman di Sumatera Barat gitu. Berapa sih suaranya? Apa suara dia disitu. Nah itulah yang kemudian, begitu lu cek, lu buka, kok ini ada lonjakan yang... Ada lonjakan, dan itu terjadi di partai yang secara kebetulan, terafiliasi dengan 02 gitu. Tapi bukan karena lu dari tim dari 03 berarti bang? Enggak, enggak ada perintah apapun, kita tepenin udah bubar bos. Oh udah bubar ya? Terus pas ini apa nih bang? Apakah kemudian, ini kan bergulir hak aket. Terus persiang tadi kalau nggak salah, gue baca berita di inilah.com, dilaporkan Pak Ganjar ini terkait dengan kasus dugaan korupsi dan lain sebagainya. Ini apa kok bisa terjadi sedemikian rupa bang? Gue nggak tahu, ini akan bisa kita kontak bersama atau tidak, tapi ya... Karena kadang apa yang ditampilkan belum tentu sesuai dengan... Betul, kalau soal Pak Ganjar ya silahkan, kan ada proses hukum yang berlaku gitu, dipanggil ya silahkan dipanggil. Tetapi, terus muncul lagi, muncul lagi tweet hoax. Yang seolah-olah Pak Ganjar bilang bahwa pemberian jenderal kehormatan ke Pak Prabowo itu nggak apsa dan seterusnya gitu. Jadi, ini kan satu bentuk penggiringan opini publik yang apapun itu maksudnya, bisa saja mengalihkan fokus publik terhadap pengawalan suara, yang maksimal tuh kalau nggak salah KPU harus mengumumkan 20 Maret ya. 40 hari setelah fase pencobosan. Sehingga, ya kita sebagai publik paling tidak tuh perlu untuk menciptakan sense of being good ya. Jadi, itu sebuah teori dalam kriminologi yang bilang bahwa penjara itu sebenarnya diciptakan untuk menciptakan sensasi bahwa kita akan dilihat, diawasi, dan seterusnya. Yang membuat tuh orang akan semakin berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Dan, entah kebetulan atau tidak, setelah tweet itu ramai dan kemudian banyak direspon juga sama polster, Prof. Burhan, dan seterusnya. Dan seterusnya, angkanya melandai, bos. Oke. Angkanya melandai. Dan cenderung berhenti, gitu. Terus tiba-tiba yang meledak tuh P3. Entah itu memang P3 melakukan hal yang sama, gue juga nggak tahu. Atau justru ada suara yang dikembalikan. Mungkin aja, karena presentase, jadi kecurigaan dari penglembungan suara itu tuh ada beberapa macam modus operandi yang gue sendiri tuh nggak bisa membuktikan kebenarannya. Oke. Misalnya, partai umat tuh suaranya sering minus. Jadi, dalam beberapa timestamp, dia suaranya minus. Artinya berkurang gitu? Berkurang. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua, bisa aja memainkan angka partisipasi. Oke. Yang banyak di, gue juga sempat nanya via tweet ya, sama Prof Burhan. Itu bisa saja dilakukan gitu, untuk memainkan angka partisipasi. Dimana di semua hasil quick count, angka partisipasi antara Pilpres dan Pilat, itu beda. Misalnya di indikator gitu ya, angka partisipasi Pilpres itu 82%. Angka partisipasi Pilat itu 77%. Ada selisih 5%. Ada selisih, oke. Itu wajar kan. Misalnya, lu aslinya Bandung misal. Terus gak sempat pulang ke Bandung, milihnya di Jakarta dengan ngurus pindah dan seterusnya. Lu kan cuma bisa milih presiden doang kan? Presiden, iya. Gak bisa milih legislatif kan? Nah, ada isu bahwa angka partisipasi ini akan dimainkan untuk seolah-olah sama antara Pilpres dan Pilat. Jarak paling sedikit itu CSIS, itu 2%. Itu pun 2% kan signifikan ya, untuk bisa membuat suara pihak tertentu itu naik. Berubah signifikan ya. Berubah signifikan. Nah, permasalahannya adalah secara prosentase, ketika prosentase lu udah gede, itu tuh gak akan terlalu berpengaruh banyak. Misalnya, dengan misal naiknya PSI dari 2 sekian persen jadi 3 persen, yang akan berpengaruh pada PDIP yang dia udah 16-17 persen. Ya, udah di atas. Tapi untuk partai-partai yang kayak P3, yang nyaris-nyaris terus gitu, ya sempet turun kan kemarin 3,97 persen, sekarang udah 4,01 persen. Karena logika sederhananya matematiknya gini, dalam sebuah pecahan kan ada bilangan, penyebut dan pembagi. Eh, penyebut sama pembilang. Nah, pembilangnya sama, penyebutnya beda. Karena kalau arti angka partisipasi kan di penyebutnya kan. Nah, ditambahlah disitu. Akhirnya, ya jelas prosentasenya turun. Cuma menurut gue, pertarungan selanjutnya ketika akhirnya, which is menurut gue likely happen, PSI itu lolos, itu adalah perebutan kursi. Karena logika pilek itu bukan hanya sekedar lolos 4 persen. Tapi perebutan kursi di masing-masing dapil. Oke. Jadi kan, mungkin kalau misalnya teman-teman semua belum paham gitu ya. Jadi, untuk lolos ke DPR itu minimal harus 4 persen secara nasional. Tapi masing-masing dapil, itu ada kursi yang diperbutkan kan. Yap. Yang jumlahnya, itu ya 560 kursi secara keseluruhan. Ketika ada tiba-tiba partai yang nyodok bisa 4 persen, artinya kan ada kursi yang diperbutkan juga kan. Dan itu gak mungkin perebutan itu di partai-partai atas. Pasti yang terdekatnya. Iya, bisa aja. Belum tentu bos. Atau belum tentu juga ya. Soalnya kan misalnya gini, di Jatang 1 misalnya, perebutan 8 kursi. Yap. Kursi ke 5, 6, 7, 8 itu biasanya rebutan partai-partai menengah tuh. Demokrat, Nasdem, apa, dan seterusnya. P3 mungkin di situ. Jadi, yaudah pasti ada kursi yang keambil. Soalnya populasinya sama ke 560 kan. Jadi, kalau ada yang tiba-tiba nyodok, artinya ada yang kehilangan kursi. Itu mungkin potensi keributan selanjutnya. Kemudian, pembentukan fraksi. Kalau gak salah, aturan pembentukan fraksi itu minimal 12 kursi. Jadi, kalau misal PSI itu mau ngotot bikin 1 fraksi sendiri, harus ada 12 kursi. Kalaupun gak ada, predisi gue sih fraksi gabungan ya. Fraksi gabungan? Iya. P3 dan PSI. P3 dan PSI? Karena P3 yang paling rendah. Untuk otomatis gabung doang. Jadi, akan ada P3 dan P3. Asumsi simulasinya akan terjadi seperti itu? P3 dan P3. P3 dan PSI? P3 dan Partai Putra Presiden. Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Putra Presiden. Akan seserius itu, Bang? Untuk berupaya meloloskan ini, Partai? Iya, 4% adalah satu hal. Dan yang mungkin berlaku. Kemudian... Ada banyak simulasi yang bisa dilakukan. Yang kita akan dipertontonkan kalau informasinya terbuka buat publik ya. Apa yang bisa kita lakukan? Untuk... Gak usah mencegah deh. Tapi memang pasti resah lah, Bang. Kita kalau kemudian aturan main aja bisa disundul-sundul gitu. Jujur gue gak tau. Maksudnya, ketika suara PSI akhirnya mungkin ke 4%, segala pembenaran bisa dilakukan gitu. Ya kan? Secara... Gue sangat berharap ahli-ahli statistik, guru-guru besar statistik, guru besar politik... Bisa ikut memantau. Seluruh Indonesia bisa membantu menjelaskan kepada publik, apa sih yang terjadi sekarang ini gitu. Bukan karena sentimen terhadap Partai-nya berarti ya? Bukan karena sentimen terhadap Partai gitu. Karena... Sebagai orang yang percaya terhadap metode ilmiah ya ini udah gak... Udah di luar... Ngerul. Kesanggupan gue lah. Kesanggupan pengetahuan gue. Sehingga... Ya... Perlu dijelaskan lah. Gitu. Karena bagaimanapun... Kalau... Kalau yang menjelaskan PSI kan pasti kan membela diri kan. Oh dibilang, oh ini... Ada kantong-kantong suara yang baru masuk dan seterusnya dan seterusnya. Ya lu liat aja di Grace Nataly di DKI 2 ya kalau gak salah dia. Gue gak tau deh. Grace Nataly suaranya tinggi memang. Tapi apakah suara tinggi itu 110 TPS, 170 suara? Kan belum tentu gitu. Kemudian... Kalaupun ada... Kita setau gue ada 2 mekanisme konstitusional yang bisa dilakukan kan. Pertama hak angket. Which is sekarang sedang berlangsung. Semoga ini tidak mati sebelum berkembang gitu. Karena bagaimanapun kita sebagai publik butuh penjelasan gitu. Untuk bisa percaya institusi demokrasi ke depannya. Kalau misal... Ternyata... Tidak terbukti adanya kecurangan. Ya Alhamdulillah gitu. Oh berarti memang ini fenomena yang... Menarik nih di Indonesia kan ada seperti ini, seperti ini. Kemudian ketika terjadi ada kecurangan, ya... Ada mekanisme selanjutnya yang secara konstitusional di... Izinkan oleh undang-undang kita, yaitu melalui MK. Meskipun kita pernah dikecewakan juga kan sama putusan-putusan di MK. Tapi setidaknya... Ya biarkan kita... Menyerahkan pada mekanisme yang konstitusional. Kemudian secara publik... Ya menurut saya... Yang perlu dilakukan adalah bagaimana menciptakan sense of being watched. Nah itu dia. Terhadap proses yang terjadi sekarang gitu. Meskipun informasinya semakin terbatas. Web KPU nggak bisa... Melihat, memperlihatkan hasil real time-nya seperti apa. Tapi bagaimanapun... Ini terbukti kok dari beberapa hari terakhir gitu. Ketika... Ketika... Kita membongkar gitu. Ada peledakan suara. Terus tiba-tiba habis itu melandai. Apakah sudah habis basis... Basis pemilunya apakah mencoba untuk... Mencari waktu yang lain untuk menambahkan suara kan kita nggak tahu. Ini kan kita... Suhuzon-suhuzon aja bos. Itu dia. Dan bagi PSI ya tentu... Kita dianggap sebagai pihak yang... Tidak senang terhadap... Nah itu. Kelolosan PSI gitu. Kenapa selalu kemudian killing the messenger gitu. Tapi tidak apa mencoba menjelaskan saja gitu. Apa yang kemudian kita sampai. Itulah. Contoh dari partai yang demokratis. Menurut gue kan nggak. Ketika banyak klarifikasi yang dilakukan gitu. Misalnya... Oh nggak cuma PSI kok. Gelora juga ya. Dia tidak membantah bos. Lu lihat Grace Natali. Dan Jupir-Jupir lainnya. Bilang bahwa... Nggak cuma PSI doang kok. Tapi kenapa PSI yang disorot. Nah itu ya. Artinya kan dia tidak mengklarifikasi. Kenapa ledakan itu bisa terjadi. Bisa jadi. Kalau memang secara... Valid bisa dijelaskan gitu. Ledakan itu terjadi karena ini itu dan seterusnya. Kan bisa jadi pembelajaran... Buat kita sebagai political scientist kan. Oh ternyata bisa loh. Lu bisa memenangkan partai di kantong-kantong suara tertentu. Caranya seperti ini, seperti ini gitu. Dan ini pencapaian yang luar biasa. Kalau kemudian sampai betul-betul lolos di 2024. Betul gitu. Meskipun variable bahwa ada kaisang efek. Yang menurut gue itu bukan soal kaisangnya. Bukan soal elektrolernya. Bukan soal... Apa? Kotel efek. Tapi bagaimana instrumen kekuasaan bermain di situ. Yang sebagai warga negara biasa ya kita tidak bisa melakukan apapun kecuali suzun. Iya. Tapi harus kemudian kita awasi juga. Kita awasi dan... Boleh juga kita berharap pada elit-elit politik yang saat ini memang berkuasa untuk bisa memberikan penjelasan. Apa sih mekanisme, apa sih fenomena yang terjadi sekarang ini. Karena ini bisa dibilang anomali, kejanggalan, atau apapun itu yang menunjukkan bahwa ada satu fenomena yang tidak biasa. Berarti PSI, kata lu tadi P3 juga. P3 artinya... Partai Putra Presiden. Atau enggak? Partai Pak Presiden. Kan akhleming gitu. Oke Bang Ujab, ini semoga obrolan kita bisa menginspirasi dan semua mengawasi demokrasi kita. Enggak kerasa sudah 30 menit. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kami pamit undur diri. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Kami pamit. Kami pamit. Kami pamit. Terima kasih.